Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar, MN Sears? Dimanapun teman-teman berada semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan setiap aktivitas sehari-hari kita. Ya, tentunya kita sebagai seorang investor ataupun trader, kita akan diberikan kesehatan dan tentunya cuan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selamat datang di acara webinar mengukur warang terstruktur. Nah, menurutnya rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2023 yang tercatat masih berada di bawah target Rp14,75 triliun perharinya dengan rata-rata terendah sebesar Rp9,64 triliun di bulan Juni 2023 dan rata-rata tertinggi berada di angka Rp11,36 triliun di bulan September 2023. Angka ini merupakan bukti bahwa market kita memang sedang sepi dan minim transaksi. Nah, dari sisi kita sebagai investor maupun sebagai trader, pasti merasakan betapa sepi market dan cari cuan kok kayaknya lebih sulit ya sekarang. Sebagai salah satu alternatif untuk berinvestasi dan mendapatkan cuan yang besar, tentunya dengan risiko yang cenderung lebih tinggi, namun dapat diprovide dengan modal yang relatif lebih terjangkau, waran terstruktur solusinya. Nah, waran terstruktur merupakan sebuah produk investasi yang mulai diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia sejak September 2022 sebagai jawaban atas kebutuhan diversifikasi instrumen investasi bagi investor di Indonesia yang menginginkan harga yang lebih terjangkau. Untuk menyediakan produk tersebut, Bursa Efek Indonesia telah memfasilitasi produk waran terstruktur khusus pada saham-saham yang menjadi konstituen IDX30 yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga 30 saham dengan tingkat likuiditas tertinggi serta kapitalisasi pasar yang besar atau seringkali kita sebut sebagai saham Big Caps atau juga sebagai saham Blue Chips. Nah, webinar kali ini, teman-teman semuanya, kita akan mengupas berbagai informasi tentang apa itu waran terstruktur, apa saja kelebihan waran terstruktur beserta perbedaannya dengan saham ataupun waran yang seperti sebagaimana kita ketahui biasanya, serta bagaimana mekanisme transaksi waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk menjawab keingin tahuan kita tadi tentang produk waran terstruktur tersebut, MNC Sekuritas sore hari ini sudah mengundang narasumber yang akan berbagi pengetahuan beliau tentang waran terstruktur, yaitu Bapak Randy Yudistira, Digital Business CJS, MNC Sekuritas Indonesia. Nah, tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Randy tentang waran terstruktur. Kepada Pak Randy, the screen is yours. Silakan Pak Randy. Terima kasih Pak Andri atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami dari CISC MNC Sekuritas Indonesia. Perkenalkan dulu Bapak-Ibu sekalian para nasabah MNC Sekuritas yang saya cintai dan saya banggakan. Nama saya Randy Yudistira dari tim Digital Business yang juga membawahi dan juga mengurus tentang produk marketing. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya, Selin, dari produk marketing dan juga Ibu Eva, Helen Sitijak, sebagai produk manajer. Oke, izinkan saya untuk memulai presentasi kita dan juga membahas apa itu struktur waran. Saya izin dulu untuk share screen ya, Bapak-Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, jelas Pak. Terima kasih Pak Andri. Baik, kita mulai presentasi kita pada sore hari ini tentang waran terstruktur. Mungkin kita mulai dengan agenda kita sore hari ini, kita akan bahas apa saja. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama adalah bahas tentang mengenai produk waran terstruktur itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memilih waran terstruktur sebagai alternatif produk berinvestasi dan juga trading di kursi efek Indonesia. kemudian yang ketiga adalah tips memilih waran terstruktur. Lalu yang keempat, tipe investor waran terstruktur. Lalu yang kelima, spesifikasi waran terstruktur. Dan yang keenam, nanti di akhir kita akan membahas sedikit seperti contoh soal gitu ya. Contoh skenario atau simulasi dari transaksi waran terstruktur. Oke, kita masuk ke pengertian dari waran terstruktur itu sendiri. Jadi, waran terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dalam hal ini adalah AB, perusahaan sekuritas, yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah diterbitkan. Eksersis atau penembusan dari waran terstruktur dilakukan secara otomatis Bapak-Ibu sekalian ketika kondisinya adalah in the money. Pada tanggal jatuh tempo secara tunai. Kita bahas lebih lengkapnya di mekanisme dari waran terstruktur itu sendiri. Nah, ini adalah perbedaan dari waran dan juga waran terstruktur. untuk waran sendiri Bapak-Ibu sekalian biasanya itu didapatkan pada saat sebuah saham itu listing di Bursa Efek Indonesia atau IPO sebagai pemanis yang diberikan oleh emiten. Sementara untuk waran terstruktur itu sendiri itu berbeda dengan waran yang diberikan oleh emiten. Kenapa? Karena penerbit dari waran terstruktur itu sendiri adalah dalam hal ini anggota Bursa atau perusahaan sekuritas. Kemudian untuk jatuh tempo itu lebih dari dua tahun atau dalam kurun waktu dua tahun untuk waran yang dari saham. sementara untuk waran terstruktur jatuh temponya itu nanti akan sesuai dengan produk yang diluncurkan. Ada yang dua bulan ada yang tiga bulan ada yang enam bulan sembilan bulan atau maksimal sampai dengan dua tahun. Sementara hal yang membedakan lagi adalah antara waran dengan waran terstruktur adalah exercise di mana waran itu dieksersize di masa perdagangannya tadi. Dari saham itu IPO kemudian nanti akan ada waktunya bisa ditebus setelah tanggal sekian bulan sekian sampai biasanya mungkin dua tahun. Itu masa perdagangan atau juga eksersize dari waran biasa. Sementara untuk waran terstruktur untuk eksersisnya itu adalah di masa jatuh tempo. Jadi nanti waran terstruktur ada waktu perdagangannya di antara waktu yang telah ditentukan itu kita bisa bertransaksi waran terstruktur. Apabila Bapak-Ibu sekalian menghold sampai maturity maka nanti Bapak-Ibu sekalian berpotensi bisa mendapatkan cash. Apabila nanti harganya di atas harga pelaksanaan harga dari underlying atau induknya. Kemudian untuk settlement-nya bukan itu adalah saham induknya sementara untuk waran terstruktur nanti pada saat settle itu kita akan mendapatkan uang atau dana cash itu otomatis langsung masuk ke RDN kita apabila nanti kondusinya adalah in the money. untuk kondisinya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada ini dua jenis warren terstruktur ada put warren dan juga call warren untuk saat ini di Indonesia kita baru bisa untuk bertransaksi call warren dimana itu itu adalah hak untuk membeli dulu beli dulu call warren kemudian apabila harga sahamnya naik kita bisa take profit disitu dan mendapatkan capital gain untuk put warren sendiri untuk market Indonesia belum berlaku nah selanjutnya kenapa kita harus bertransaksi trading atau investasi di warren terstruktur yang pertama keuntungannya adalah likuiditas terjamin saya mulai dari kiri dulu dari sebelah kiri di bawah likuiditas terjamin artinya ada penerbit yang dalam ini adalah perusahaan sekuritas yang bertanggung jawab menyediakan potasi di pasar biasanya kita sebut ini sebagai liquidity provider atau LP jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa nanti untuk likuiditas artinya di bid dan di offernya itu akan disediakan oleh perusahaan sekuritas sebagai penerbit lalu yang kedua kenapa kita harus transaksi warren terstruktur adalah risikonya terukur disini maksudnya risiko terukur adalah risiko kerugian maksimum dari pemilikan warren terstruktur adalah sejumlah premi yang dibayarkan di awal oleh investor tapi tadi sebenarnya oleh Pak Andri sudah disinggung bahwa sifat dari warren terstruktur tadi adalah high risk tetapi risikonya itu bisa terukur karena premi atau modal yang kita keluarkan itu relatif kecil kemudian yang ketiga adalah murah murah kenapa ini tadi modal kita tidak terlalu membutuhkan modal yang besar modal awal rendah untuk keuntungan yang lebih tinggi kenapa karena biasanya nanti di penerbitan awal di IPO harganya adalah harga-harga murah bisa dikatakan murah mungkin range 100 sampai 300 atau 350 untuk IPO struktur warren di awal modal awal rendah untuk keuntungan yang lebih tinggi dari pergerakan saham underlying atau saham induk tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung maksudnya adalah sebagai contoh misalnya BBCA harganya mungkin sudah ketinggian sebagai alternatif Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi BBCA struktur warren lalu yang keempat adalah potensi keuntungan tinggi jika harga underlying bergerak sesuai dengan prediksi investor oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus juga sudah bisa melakukan analisa baik analisa fundamental maupun analisa teknikal untuk kita melihat potensi dari pergerakan saham underlying atau saham ini kemudian yang kelima adalah penyelesaiannya tunai penyelesaian tunai itu yang tadi di slide awal-awal tadi ada cash settlement ini adalah apabila kasusnya Bapak Ibu sekalian hold warrant terstruktur sampai dengan maturity dalam kondisi hidden money jadi pemilik warrant menerima pembayaran atas selisih harga pasar dengan harga pelaksanaan atau harga eksersis sehingga pemegang warrant terstruktur tidak perlu menyediakan dana untuk menukar underlying yang mungkin terbilisi hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang warang untuk memanfaatkan keuntungan dari pergerakan harga aset tanpa mengeluarkan dana tambahan oke kita lanjut ke slide selanjutnya nah ini sebenarnya apa ya inti sebenarnya esensi dari mengapa diterbitkannya struktur warrant jadi kita berharap sekarang setiap orang bisa trading now everyone can trade kenapa karena tadi sebagai contoh misalnya saham BBCA yang secara nominal di market harganya sudah tinggi misalnya 8 ribuan tetapi apabila kita melihat ke struktur warrantnya harganya mungkin yang seratusan yang di bawah 500 sehingga kita juga bisa ikut merasakan pergerakan harga saham BBCA yang tercermin di struktur warrant now everyone can trade nah saya sedikit mau share tips memilih warrant terstruktur di sini tips and trick yang pertama adalah pilih underlying CJS yang di Seperti Indonesia hanya akan menerbitkan warrant terstruktur dengan underlying yang tadi di awal Pak Atri sudah menyinggung juga sebentar tentang saham apa sih yang akan nanti struktur warrantnya diterbitkan yaitu saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX 30 ya IDX 30 dimana IDX 30 itu berisi adalah 30 saham di kursa efek Indonesia yang liquid pastinya kemudian kemudian secara fundamental itu baik kita tidak sembarangan memilih saham induk atau underlying dimana kita akan memilih dari saham yang masuk ke dalam indeks IDX 30 kemudian tips yang kedua adalah analisa kemungkinan trend underlying ke depan nah ini yang tadi saya bilang kenapa Bapak-Ibu sekalian perlu memahami dulu analisa fundamental dan analisa teknikal jadi kita harus bisa membaca kondisi pasar sebelum memberi warun terstruktur kita bisa melakukan analisa teknikal dan fundamental terlebih dahulu terhadap underlying-nya atau saham induk-nya atas warun terstruktur yang jadi kira-kira misalnya kita memprediksi bulan depan misalnya habis pemilu kayaknya saham-saham apalagi yang di caps dan juga liquid kira-kira kayaknya bakal uptrend after election itu bisa juga sebagai salah satu point kita melakukan analisa karena apabila nanti harga underlying-nya atau saham induk-nya naik si warun terstruktur tadi itu akan mengikuti atau membayangi pergerakan dari underlying-nya kemudian tips selanjutnya adalah pilih jatuh tempo sesuai dengan analisis sebelumnya tadi di poin kedua Bapak-Ibu sekalian adalah harus melakukan analisa fundamental dulu dan juga teknikal dulu kemudian perhatikan juga jatuh temponya jadi seperti yang saya bilang di slide-slide awal tadi bahwa warun terstruktur itu memiliki yang namanya jatuh tempo maturity date let's say misalnya tiga bulan enam bulan sembilan bulan kita harus prediksi itu apakah dalam kurun waktu tiga bulan lagi saham tersebut yang underlying atau induk-nya tadi bisa uptrend itu dia pentingnya kita memilih jatuh tempo tadi jadi let's say oh kayaknya jatuh temponya masih bulan Maret tahun depan kira-kira election itu kan 14 Februari ah kayaknya sudah ketahuan tuh pas hari H atau besokannya biasanya kan dari apa namanya hitung cepat quick count kemudian mungkin berimbas ke IHSG kemudian saham-saham B-Caps bisa uptrend kita harus menyesuaikan dengan jatuh temponya kemudian yang keempat pilih efektif gearing sesuai dengan profil risiko yang dimiliki nah ini efektif gearing sendiri mungkin lebih teknis ya jadi ini mungkin lebih ke produknya itu sendiri nanti ada efektif gearing yang Bapak-Ibu sekalian bisa cek di website itu biasanya misalnya sahamnya bergerak 1% kemudian struktur warrennya bisa bergerak berapa persen itu adalah gearingnya tadi kemudian inilah tipe-tipe investor dari warren terstruktur ada pastinya investor berpengalaman tadi yang saya bilang karena harus bisa analisa dulu analisa fundamental maupun teknikal dan mungkin juga ada new investor kenapa new investor bisa tertarik untuk ikut karena tadi nominal harganya tergolong murah dibandingkan kita harus membeli saham induk atau ambil lain dikarenakan warren terstruktur adalah produk pasar modal yang tergolong baru di Indonesia tadi Pak Andi sudah mention ini di awal baru dirilis 2022 tahun lalu di Indonesia maka investor yang sudah memahami karakteristik pasar modal Indonesia akan lebih nyaman untuk berinvestasi atau trading di warren terstruktur akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk para investor baru di pasar modal Indonesia untuk dapat mencoba produk dari warren terstruktur dengan modal kecil terlebih dahulu kemudian mengenal profil resikonya dikarenakan warren terstruktur adalah produk leverage maka akan memiliki pergerakan yang lebih sensitif daripada saham biasa ini saya sudah merasakannya sendiri sekitar 2 minggu 3 minggu lalu Arto bergerak aktif kemudian kita cek langsung di warren terstruktur Arto itu juga pergerakan sangat volatile sensitif dan juga bisa dibilang sangat liquid karena karena LP pastinya menyediakan warren terstrukturnya untuk debit dan offer kemudian investor yang mengenal jenis profil resikonya sendiri akan lebih nyaman untuk berinvestasi di warren terstruktur memang mungkin untuk profil resiko kan seperti yang kita tahu terbagi menjadi tiga agresif moderate dan agresif moderate dan konservatif untuk yang profil resikonya agresif ini cocok cocok kalau Bapak Ibu sekalian moderating warren terstruktur kemudian modal yang lebih rendah pastinya karena tadi harganya akan lebih murah dibandingkan dengan underlying aset kemudian mungkin ada yang menyukai diversifikasi portfolio seperti kata Opa Warren Bapak ya don't put your eggs in one basket mungkin kita bisa kasih satu produk alternatif selain saham mungkin ada reksadana mungkin kita punya aset di ETF kita bisa coba juga Bapak Ibu sekalian untuk trading atau investasi di warren terstruktur nah ini adalah kode dari warren terstruktur ya Bapak Ibu sekalian jadi nanti mungkin di order book ya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya warren terstruktur itu memiliki kode-kode ya jadi mungkin sebagai contoh itu BBCA ya nantinya nggak BBCA aja nanti ada BBCA setelah itu ada kode broker kode penerbit kode penerbit brokernya siapa kemudian ada tipe struktur warrennya call ataupun saat ini masih yang call kemudian bulan jatuh temponya SW setelah itu tahun jatuh temponya SW setelah itu ada kode unik kode uniknya itu A sampai dengan Z contoh itu BBCA YU CQ 4A itu adalah contoh misalnya nantinya call warren underlayingnya BBCA saham hidupnya BBCA penerbitnya YU CBSM Bisikulitas Indonesia C itu adalah call tipenya call kemudian M bulannya bulan jatuh temponya Q contohnya Agustus misalnya kemudian tahun jatuh temponya kalau 2024 kita pakai angka 4 kemudian kode unik itu A sampai Z kemudian ini mungkin lebih ke mekanisme parameter perdagangan SW auto rejection ini dia auto rejection maksudnya auto rejection atas itu adalah batasnya last dan price dari underlying batas auto rejection kemudian batas paling bawahnya turunnya itu adalah 1 rupiah kemudian untuk lot size itu sama dengan saham 100 1 lot sama dengan 100 warren terstruktur kemudian maksimum perubahan tidak terdapat ketentuan maksimum perubahan seperti saham trading hour sama seperti market biasa sesi 1 dan sesi 2 last trading day 3 hari sebelum jatuh tempo di pasar regular dan juga 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar settlement date itu T plus 2 untuk perdagangan sekunder kemudian jatuh temponya adalah T plus 3 kemudian untuk garansi sendiri transaksi ini dijamin oleh kepay jadi clearingnya terjamin nah ini adalah istilah istilah dalam penyelesaian dari warren terstruktur ada in the money at the money dan out of the money kalau in the money itu artinya harga penyelesaian itu lebih besar dibandingkan dengan harga pelaksanaan atau exercise price in the money kita bisa mendapatkan keuntungan di situ kemudian at the money harga penyelesaian sama dengan harga pelaksanaan sementara kalau out of the money harga penyelesaian lebih kecil dibandingkan dengan harga pelaksanaan nah banyak yang sering terjadi adalah orang atau investor yang menahan struktur warren ini sampai maturity tapi tidak memperhatikan ia in the money at the money atau out the money karena out of the money itu nanti kemungkinan besar dia pasti tidak akan mendapatkan cash settlement ini untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang nanti ingin meng-hold sampai maturity tapi saya sendiri meng-encourage Bapak Ibu sekalian adalah untuk trading untuk bertransaksi aktif buy dan sell struktur warren tadi ya tidak meng-hold sampai maturity tapi apabila ingin meng-hold sampai maturity maturity itu boleh tetapi pastikan kondisi kita nanti pada saat maturity kita adalah in the money oke kemudian untuk harga warren terstrukturnya in the money berarti harganya tinggi in the money rendah berarti tersebut nah ini adalah pelaksanaan pada saat jatuh tempo atau maturity kita lihat sebagai contoh di sini yang BBCA YU CQ 4A tadi sebagai contoh misalnya tanggal 12 adalah tanggal perdagangan terakhir di pasar regular maupun mego kemudian tanggal 14 biasanya selisih dua hari itu adalah perdagangan terakhir di pasar tunai kemudian satu hari setelah perdagangan terakhir di pasar tunai itu adalah tanggal pelaksanaan atau jatuh tempo maturity kemudian biasanya di hari ketiga setelah tanggal pelaksanaan di kasus ini adalah tanggal 20 kita akan mendapatkan dana cash KRDN kita cash settlement secara otomatis apabila kondisinya adalah in the money artinya harga underlying atau saham hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga pelaksanaan ini dia ada keterangannya di kiri bawah pembayaran cash settlement jika in the money akan dilakukan di hari ketiga setelah tanggal pelaksanaan tanggal pelaksanaan 15 hari ketiganya adalah tanggal 20 sabtu minggu tidak dihitung di sesi 1 jam perdagangan itu kasusnya apabila Bapak-Ibu sekalian hold sampai maturin nah ini adalah simulasi transaksi di pasar perdana pasar perdana nanti apabila CTS CIMB sekuritas bertindak sebagai penerbit contohnya let's say penerbitannya di harga 250 Bapak-Ibu sekalian misalnya di contoh kasus A mau beli 100 lot cara hitungnya ya mudah tinggal 100 lot dikali 100 dikali 250 karena 1 lot sama dengan 100 kemudian contoh kasus yang kedua buyer B dia mau beli 10 lot aja misalnya ini berarti tinggal 10 kali 100 kali 250 karena harganya di awal saat IPO adalah 250 nah ini adalah pembeli ketiga yang C dia mau beli 1000 lot tinggal dikali 100 dikali 250 dia harus ada 25 juta IRDN pada saat IPO nah ini kita lihat ada keterangan yang nanti di bawah nanti pada saat IPO harga saham atau underlyingnya saham indiknya berapa exercise price-nya berapa kemudian premium-nya berapa ini ada rasio conversion rate-nya 1 banding 1 kemudian expire-nya di tanggal berapa disimulasi transaksi pasar perdana atau IP sedangkan ini adalah simulasi perdagangan simulasi perdagangan ya sebenarnya sama seperti perdagangan equity atau saham kita lihat disitu IDX adalah sebagai pasarnya yang akan menemukan antara pembeli dengan penjual contohnya tadi misalnya di kasus yang tadi yang C pembeli C dia akan beli 1000 lot dikali 250 ini adalah harga perolahan saat IPO nah setelah itu harga sahamnya misalnya harga struktur warrennya yang BBCA tadi itu naik ke 300 let's say berarti apa yang akan didapatkan oleh si investor C tadi dia akan mendapatkan capital gain karena harga struktur warrennya naik 250 ke 300 berapa cuannya kurang lebih segini 500 di 300 di kurang 250 ya kemudian dapatlah cuannya kemudian ini adalah komponen dari harga warren ya ini adalah harga struktur warren itu sama dengan intrinsic value ditambah time value intrinsic value didapat dari harga underlying dikurang exercise contoh kasus sebelumnya harga underlyingnya 7700 dikurangi 7500 berarti intrinsic value-nya adalah 200 nah ini adalah resiko tadi ya resiko apabila kita menghold sampai maturity tetapi harga underlyingnya tidak bergerak naik atau uptrend ya malah misalnya pergerakan underlyingnya saham induknya itu sideways atau cenderung downtrend itu yang akan menyebabkan nanti nilainya itu akan menjadi out of money atau not ya semakin mendekati jatuh tempo maka tempel liwaran tersetur akan semakin mendekati 0 makanya tadi saya di awal bilang saya encourage misalnya beberapa ibu sekalian ini bukan untuk menghold sampai maturity karena kalau mau menghold sampai maturity kita harus analisa dulu apakah ke depan sampai maturity itu harga saham atau underlying asetnya itu akan bergerak naik bisa saja prediksi kita salah makanya saya meng-encourage bapak-ibu sekalian untuk bertransaksi trading buy and sell warrant tersektor apabila harga dari underlying aset atau saham hidupnya itu bergerak naik seperti yang saya singgung tadi dua minggu yang lalu Arto bergerak naik itu SW-nya ikut naik minggu lalu Goto harganya naik SW-nya juga ikut naik beberapa kalau bapak-ibu sekalian BRPT contohnya juga saham induknya naik struktur warannya juga ikut naik dan saya juga ikut pres di situ untuk bertransaksi SW dan memang cukup menjanjikan bapak-ibu sekalian apabila bapak-ibu sekalian ingin trading warrant terstruktur dibandingkan dengan saham induk kemudian ada catatan lagi tapi di atas namun time value ini menjadi tidak relevan jika harga underline naik melebihi exercise price yang terjadi adalah kalau naik dia harus ikut naik tapi kalau ini adalah yang terjadi apabila saham induknya itu sideways-sideway saja atau malah cenderung downtrend sampai dengan maiz tapi kalau misalnya naik kita malah berpotensi in demand kemudian ini perbandingan saham dengan warrant terstruktur contohnya ini sebenarnya contoh capital gain nya contoh saham biasa kan kita misalnya beli BBCA di 7550 100 lot kita modalnya segini kemudian ternyata BBCA naik ke 7700 kita akan mendapat dana segini berapa keuntungannya tinggal kita kurangin aja kan dari nilai jual dikurang nilai beli dapatlah profit kita 1.500.000 itu 2% bagaimana dengan warrant terstruktur itu capital gain nya sama aja tapi apa karena nominalnya lebih rendah kita berpotensi mendapatkan keuntungan secara persentase lebih tinggi contoh ini nilai beli di 250 sebanyak 100 lot kita modalnya 2.500.000 kemudian harga struktur warrant nya naik jadi 300 3 juta kurang 2.500.000 berapa profit kita 500.000 secara persentase kenaikannya adalah 20.000 kemudian ini adalah simulasi jatuh tempo apabila in the money apabila in the money jadi harga saham BBCA nya harga underlying nya harga induk nya itu 8.000 pada saat di kemudian exercise price nya yang sudah ditentukan di awal pada saat penerbitan SOI ini adalah 7.500 berapa berapa keuntungannya tinggal kita kurangi saja harga saham BBCA underlying nya dengan exercise price nya kita dapatkan keuntungan 500 berarti berapa dana yang bisa kita dapatkan pada saat maturity contoh misalnya yang beli di awal 100 slot tinggal dikari saja dengan keuntungan 500 berarti nanti akan dapat cash settlement sebanyak 5 juta beli 10 lot karena harganya naik tadi keuntungan exercise nya jadi dikali 500 berarti akan dapat cash settlement 500 kalau belinya 50 lot tinggal dikali juga 500 dapat 2.500 ini juga tadi untuk clearing dijamin oleh transfer otomatis ke RDN tanpa instruksi di sesi yang pertama tadi pada tanggal 15 ini maturity tanggal 20 langsung ada dalam masuk nah ini adalah yang mungkin sering terjadi simulasi jatuh tempo pada out of the money ini mungkin tadi pergelakan harga sahamnya sampai dengan maturity sideways atau downtrend maka tadi cenderung nanti nilainya akan menjadi 0 untuk call warrant jika harga underlying kita lihat harga underlying BBCA harga saham induknya 7.400 lebih kecil daripada harga exercise di 7.500 maka kondisi warrant terstrukturnya adalah out of the money dan tidak akan dilakukan exercise perugian maksimum di warrant terstruktur untuk investor adalah sebesar harga perolehan warrant tersebut jadi misalnya contoh yang kita ngeluarin dananya 1 juta resikonya adalah kita nilainya menjadi 0 atau kehilangan 1 juta nya itu apabila prediksi kita salah dan kita hold sampai maturit makanya tadi balik lagi saya meng-encourage Bapak-Ibu sekalian adalah untuk melakukan trading disini apabila harga struktur warrant mau naik misalnya karena harga saham hidupnya sudah naik warrant tersyukurnya belum naik kita bisa ambil kesempatan disitu nominal yang lebih murah pastinya dibandingkan dengan saham hidup nah ini adalah yang terjadi kalau tadi out of the money kita akan nilainya menjadi 0 karena keuntungan dari exercise-nya 0 100 lot punya 100 lot kali 0 0 kita gak dapat 10 lot kali 0 rupiah 0 50 lot kali 0 0 jika out of the money maka tidak ada dana yang masuk ke RBM tidak akan diterima jadi Bapak-Ibu sekalian perlu hati-hati disini perlu hati-hati dan harus memperhatikan tadi memperhatikan bahwa risikonya adalah kalau kita hold sampai maturity bisa saja terjadi out of the money oke next nah ini adalah contoh pergerakan dari warren terstruktur dibandingkan dengan saham induknya atau underlying asetnya kita lihat disini underlying price yang warna birunya terang kemudian ini adalah struktur warrennya yang warna birunya cukup terang kita lihat disini apa yang terjadi contohnya ini adalah BBCA DRCZ3A dia bergerak downtrend disini turun karena underlying price-nya dari sahamnya BBCA turun kemudian setelah BBCA mengalami kenaikan warrennya juga mengalami kenaikan ini ada contoh lagi ini yang dari Maybank jadi sudah ada dua sekuritas yang menerbitkan warren terstruktur jadi ada RHB dan yang kedua adalah Maybank ini juga contoh BBCA nya underlying asetnya mengalami penurunan struktur warrennya juga mengalami penurunan jadi pergerakannya itu adalah seiring dan searah atau istilahnya mungkin membayangi pergerakan dari underlying asetnya itu ada kenaikan warrennya juga mengalami kenaikan dan juga mungkin yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian kita lihat juga apabila harga sahamnya naik harga underlying asetnya naik terus kita mau ngecek mana ini struktur warrennya mungkin ada dua tiga pilihan kita cek juga volume dan juga turnover nilainya ini kayaknya cukup aktif cukup rame kita coba disini mungkin tips and tricks nya juga kalau Bapak Ibu sekalian mau trading struktur warren nah ini untuk membandingkan pergerakan dari saham hidup dan beberapa struktur warren ya beberapa SW nya kita lihat memang pergerakannya itu searah apabila downtrend si SW juga akan ikut downtrend apabila sideways si SW juga akan sideways apabila uptrend si SW juga akan mengikuti uptrend atau pergerakan dari underline sekian materi dari saya sudah habis mungkin saya mau disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian materi yang disampaikan ini adalah sebatas edukasi bukan juga promosi saat ini si JSMB belum resmi menjadi penerbit namun kami sudah melakukan proses pengajuan izin ke OJK baik terima kasih Pak Randy Yodistira semoga apa yang tadi disampaikan dapat mencerahkan teman-teman investor maupun trader yang ada di MNC sekuritas terkait produk dari waran terstruktur baik Bapak Ibu teman-teman semuanya saya kembali mengingatkan informasi yang sudah disampaikan di kolom chat oleh teman-teman admin silahkan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Randy terkait dengan waran terstruktur yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mengetik atau nanti mungkin ada kesempatan juga beberapa orang yang akan kita kasih kesempatan kalau ada yang raise hand silahkan dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan waran terstruktur sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Randy tadi baik saya akan coba izin Pak Randy kita masuk ke sesi Q&A ini di di kolom Q&A kami sudah mendapat cukup banyak pertanyaan yang terus masuk ini bukti kalau teman-teman investor maupun trader di MS sangat-sangat tertarik dengan produk alternatif investasi ini dan mudah-mudahan bisa menjadi satu instrumen investasi yang dapat menjadi solusi untuk cari cuan lebih baik lagi di masa mendatang di pasar modal kita oke saya akan coba bacakan Pak Randy Pak Helva nah dari Pak Helva pertanyaannya gini Pak Randy komparasi nilai waran terstruktur dengan harga saham yang menjadi underlyingnya itu bagaimana Pak silakan Pak Reddy maksudnya komparasi ini seperti apa ya Pak mungkin bisa dijelaskan tapi memang pada saat penerbitan nanti ada yang namanya rasio rasio sebagai contoh misalnya satu banding satu satu saham underlying satu waran atau juga ada yang satu banding dua satu banding tiga seperti itu jadi satu saham tiga waran satu saham dua waran seperti itu oke saya rasa mungkin nanti kalau Pak Helva belum puas ya dengan jawabannya mungkin nanti silakan ya mengajukan pertanyaan kembali ya oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari anonymous ya Pak Randy ya waran terstruktur setiap hari berkurang harganya misalnya hari ini harga warannya 40 rupiah besok pagi warannya udah turun ke 38 apakah waran terstruktur bisa di hold lama ini seharusnya udah bisa terjawab tadi ya apakah punya tips untuk holder waran terstruktur ya silakan Pak Randy oke Pak Andy terima kasih jadi mungkin tipsnya adalah kita menganalisa pergerakan dari saham hidupnya atau underlying asetnya begitu yang terjadi di tiga saham yang saya pantau dari dua minggu ini ya begitu aktif contoh ada Arto tadi BRPT dan Bruto begitu aktif dia bergerak naik sangat signifikan juga naiknya volatile si struktur warannya tadi juga akan mengikuti ya jadi kita juga tipsnya tadi lah memperhatikan volume dan juga turnover di struktur waran tersebut kalau kira-kira udah mulai rame udah mulai naik turnover volume-nya itu kita bisa siap-siap ambil posisi karena memang dia akan mengikuti dari pergerakan dari underlying asetnya jadi kurang lebih mirip-mirip seperti saham kalau kita mau trading ya kita fokus sama technical ya Pak Randy ya tapi kalau mau di hold juga ya kita bisa fokus juga dengan bagaimana fundamental kira-kira dalam tadi gak salah sekitar 2 bulan sampai 2 tahun ya Pak Randy ya ya oke baik thank you thank you Pak Randy oke selanjutnya kita pertanyaan dari Bapak Aprenha Putasoid ya SEMSI ini kalau ada SEMSI biasanya Pak Randy ini teman-teman dari Mitra Galer Investasi nih Pak Randy mungkin Bapak Ibu dosen ataupun terkait dengan Akademisi nah izin bertanya Pak jika dilihat dari sudut pandang investor apa yang menjadi pertimbangan kenapa investor perlu memilih investasi di waran terstruktur ini kelebihannya apa dibanding saham kemudian dilihat dari sudut pandang penerbit waran apa tujuan emiten atau penerbit waran dalam mengeluarkan waran terstruktur ini silahkan Pak Randy oke jadi dari sudut pandang investor ya mungkin tadi saya mengencourage Bapak Ibu sekalian adalah dalam hal ini untuk waran terstruktur adalah tidak untuk di hold sampai dengan maturity tetapi untuk trading di jangka pendek dimana kita bisa memanfaatkan fluktuasi dari pergerakan harga SW dimana dia mengikuti underline-nya dimana kita bisa berpotensi mendapatkan capital gain kenapa saya tidak menyarankan untuk hold sampai dengan maturity karena tadi ada resiko out of the money ada resiko out of the money dimana apabila prediksi kita salah lalu saham tersebut bergerak hanya sideways dan juga downtrend maka si SW juga akan bergerak sideways downtrend dan nilainya berpotensi menjadi nol sehingga pada saat maturity kita tidak bisa mendapatkan cash settlement ya tadi tujuannya kenapa diterbitkan waran persyukur kami dari KB anggota bursa ingin ikut juga membangun pasar modal di Indonesia dimana kami juga ingin ikut serta untuk memajukan pasar modal Indonesia dengan cara tadi membuat produk-produk turunan lain selain saham jadi ada pilihan produk trading untuk Bapak-Ibu sekalian mungkin yang profilnya high risk itu cocok juga selain di saham adalah di struktur world oke baik Pak Rendi cukup jelas ya jadi mungkin saya tadi agak sedikit melenceng ya Pak Rendi karena memang direkomendasikan kalau bisa jangan sampai hold to maturity ya karena memang ada risiko yang besar dari out of the money tadi oke baik Pak Rendi selanjutnya dari saya coba ambil dari dari Anonymous Pak Rendi kenapa ada harga warren terstruktur yang tidak sesuai dengan harga di tabel matrixnya ada ya Pak sorry Pak Andri yang pertanyaan Pak ini ya tadi ya dari Anonymous Pak Anonymous di atas lagi ya setelah Pak up rent ada di bawah sedikit ya Pak oke kenapa ada harga warren terstruktur ya yang tidak sesuai dengan harga di tabel matrixnya oke karena memang di market ya banyak faktor-faktor lain yang cukup mengaruhi juga pergerakan dari harga suatu struktur warren dan kita juga perlu perhatikan sebenarnya dengan detail dari produk struktur warren tadi ada seperti contoh misalnya gearing ratio ya itu kita perlu perhatikan juga karena tetapi ada juga beberapa produk dari struktur warren itu yang memang bisa dibilang mengikuti ya mengikuti misalnya harga dari saham induknya naik dia akan ikut naik secara otomatis ada juga yang mengikuti misalnya harga struktur warrennya turun eh harga saham induknya turun maka struktur warrennya juga turun jadi perlu memang diperhatikan Bapak-Ibu sekalian tidak semuanya struktur warren itu aktif atau volatile makanya tadi saya sampaikan kisih-kisihnya Bapak-Ibu sekalian perlu perhatikan volume dan juga value atau turnover dari struktur warren tersebut apabila meningkat ramai maka struktur warrennya berpotensi bergerak baik ya mudah-mudahan bisa sudah terjawab dengan jelas selanjutnya Pak Rendi dari akun 3 underscore Alexander Damer ini apakah warren terstruktur dikunci sesuai dengan masa jatuh tempo misal saya membeli dengan masa jatuh tempo waktunya 2 bulan apakah harus diholt sampai 2 bulan nah kalau ternyata tidak diholt apa bedanya dengan warren biasa yang juga mempunyai waktu harus dijual atau ditebus exercise saat masanya habis silahkan Pak Rendi oke untuk pertanyaan dari Pak Alexander Damer apakah warren terstruktur dikunci sesuai dengan masa jatuh tempo tidak jadi pada saat time period jatuh tempo tadi misal let's say 3 bulan 6 bulan 9 bulan kita bisa bertransaksi struktur warren di dalam jangka waktu tersebut jadi kita tidak mesti mengholt dari struktur warren tadi malah justru di awal tadi saya bilang saya tidak meng-encourage Bapak Ibu sekalian untuk hold struktur warren ini sampai maturity karena prediksi Bapak Ibu sekalian bisa saja salah tetapi saya meng-encourage Bapak Ibu sekalian untuk bertransaksi trading buy sell buy sell diantara time period tersebut apabila struktur warrennya mengalami kenaikan kemudian kalau ternyata tidak di-hold apa bedanya dengan warren biasa yang juga mempunyai batas harus ditebus dan masanya habis nah pada saat maturity untuk struktur warren tadi berpotensi kita mendapatkan cash settlement apabila harga dari underlying lebih tinggi dibandingkan dengan harga pelaksanaan justru kita akan mendapatkan dana itu bedanya sementara kalau misalnya warren biasa kita tembus kita harus mengeluarkan dana meskipun kita akan mendapatkan saham induk itu mungkin perbedaannya dengan warren biasa oke sudah clear yang bertanya tadi selanjutnya Pak Randy dari anonymous attendee ini saya pilih pertanyaan ini karena memang crucial ya mungkin jangan sampai Bapak Ibu teman-teman juga salah persepsi terkait dengan in the money at the money ataupun tadi out the money nah ini pertanyaannya kondisi in the money artinya saya dapat dana pembelian saya ditambah dengan keuntungan yang saya terima dari selisih antara penyelesaian yang lebih besar dari pelaksanaan kan Pak nah kalau up the money ini artinya duit saya yang dibelikan struktur warren itu berarti hanguskan ya terima kasih atas penjelasannya Pak silahkan Pak Rending oke baik pertanyaan yang sangat bagus sekali ya kondisi in the money artinya saya dapat dana pembelian saya plus keuntungan tidak Pak karena nanti yang akan Bapak dapatkan hanya adalah keuntungannya saja untuk modal atau biasa kita istilahkan premi itu kita tidak akan mendapatnya kembali sementara untuk out of the money artinya duit saya yang diberikan SOW itu berarti hangus kan ya betul sekali hangus karena memang tadi kalau kita hold dan prediksi kita salah saham hanya bergerak sideways dan downtrend SOW pun akan ikut sideways dan downtrend sehingga menyebabkan pada saat majority nilainya menjadi 0 itu tadi yang saya bilang resiko dari struktur warrant jadi makanya saya mengencourage Bapak-Ibu sekalian adalah untuk trading bertransaksi buy dan sell dibandingkan dengan hold sampai maturity karena ada resiko itu oke clear ya untuk anonymous tadi ya yang bertanya ya lanjut Pak dari Saverius dari Saverius apakah betul rumus nilai intrinsik sama dengan harga induk dikurang harga pelaksanaan kemudian dibagi dengan rasio konversi dan selanjutnya harga dikurang dikurang dari harga waran sekarang nah tadi udah sempat kalau gak salah di salah satu slide ya Pak ya mungkin bisa diulang Pak silahkan Pak mungkin saya izin share screen lagi ya tadi ada di slide yang share screen untuk nah ini adalah rumusnya tadi Pak untuk harga SW itu sama dengan intrinsic value plus time value nah untuk intrinsic value itu adalah harga underlying dikurangi dengan exercise ya harga underlying tadi misalnya let's say 8.000 ya kemudian exercise nya harga pelaksana di 7.500 berarti selisih oke mungkin ada pertanyaan lain oke baik Pak mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi Salverius ya selanjutnya saya coba pilihkan yang lain ya Pak ya nah dari Rafi Mumtaz Pak waran terstruktur ini kira-kira geraknya mencerminkan emiten aslinya dan perbedaan pergerakannya lebih volatile kan Pak nah silahkan Pak Randy oke untuk waran terstruktur ini kira-kira geraknya mencerminkan emiten aslinya ya memang tidak 100% mirroring tidak 100% mirroring tapi memang searah atau bisa dibilang membayangi mungkin let's say bisa saja naik tapi persentase naiknya ya tidak seperti saham hidupnya tetapi dari contoh kasus baru-baru ini seperti Arto BRPT dan Goto itu sangat sangat volatile sangat liquid pergerakannya dan memang benar-benar bisa menjadi alternatif trading kita selain saham ini lebih volatile bisa dibilang lebih volatile oke thank you Pak Randy masih bisa lanjut ya Pak ya beberapa pertanyaan lagi ya dari Bapak Mujiharto Semarang ya Bapak Mujiharto Semarang selamat sore Pak izin tanya jika sampai tanggal jatuh tempo kita belum melakukan penjualan apakah waran tersebut ini waran struktur ya maksudnya Pak ya tersebut hangus seperti waran biasa terima kasih Pak oke pertanyaan bagus dari Pak Mujiharto di Semarang apabila kita menghold struktur waran tadi sampai dengan maturity atau jatuh tempo itu kita bisa berpotensi tadi apabila out of the money kita bisa null ya alias premi kita hangus tetapi apabila in the money which is itu artinya harga underlying lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan kita bisa mendapatkan gas settlement balik lagi ya Pak Mujiharto seperti pertanyaan Pak siapa tadi sebelumnya bahwa kita tidak mendapatkan preminya kembali kita tidak mendapatkan modal kita kembali yang kita dapatkan adalah tadi keuntungan keselisih dari harga underlying dengan harga pelaksanaannya dikali dengan berapa lot atau berapa lembar kita punya struktur waran tersebut oke not it Pak Pak Randy saya izin membaca kan ada pertanyaan yang masuk direct ke saya Pak ya ini terkait dengan leverage atau gearing ratio tadi Pak nah pertanyaannya apakah investor bisa memilih atau menggunakan rasio yang mana untuk tradingnya karena ini kan terkait dengan sensitivitas pergerakan dan potensi mendapatkan capital gain atau juga risiko Pak disitu silakan Pak ini yang ada dua pertanyaan berarti ya Pak Andri ya rasio dan juga gearing efek disini mungkin ini ya persepsinya leverage dan gearing gearing ratio itu menggunakan ini ya apa satu banding berapa tadi itu Pak ya kalau memang berbeda mungkin bisa dijelaskan Pak pengertiannya kalau untuk gearing efek sendiri Bapak Ibu yang bertanya ya itu sebenarnya adalah leverage tadi ya apabila si si saham tadi bergerak misalnya 1% si SW bisa saja naik hingga 2% itu kalau untuk naik tetapi juga untuk turun nah itu dia bisa turun juga lebih dalam dibandingkan dengan sahamnya tadi misalnya let's say sahamnya turun 1% ya bisa saja SW turun sebanyak 2% seperti itu naik 1% SW bisa naik 2% turun underlying 1% SW bisa turun 2% memang leverage bisa meningkatkan keuntungan tetapi kalau turun juga bisa mengurus keuntungan nah yang terkait dengan ini apakah memang bisa dipilih ya Pak ya oleh trader ataupun investor kita untuk rasionya tadi Pak rasio ya untuk rasio rasio Pak ya rasio kita bisa pilih di awal nanti misalnya ada beberapa produk contoh misalnya nanti misal listing 6 produk kita bisa di awal perhatikan tuh rasionya ada 1 banding 1 1 banding 2 1 banding 3 1 saham 3 warren 1 saham 2 warren 1 saham 1 warren nah itu nanti akan menjadi pembagi pembagi pada saat maturity misalnya 1 banding 2 let's say kemudian keuntungannya tadi selisih antara harga pelaksanaan dengan eh antara harga exercise harga hidup dengan harga pelaksanaan 500 500 kita bagi 2 berarti 250 kali jumlah lembar saham eh struktur warren yang dibagian jadi rasio itu nantinya akan menjadi pembagi pada saat intima oke oke baik Pak nanti Pak mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak ya karena memang waktu kita cukup terbatas saya akan coba bacakan dan pilih disini ini ada ini dari Alexander Damar lagi Pak ya mungkin saya pilihkan ini karena memang pertanyaannya ada keterkaitan dengan minat ya sepertinya bagaimana cara tahu kalau perusahaan tersebut akan menerbitkan struktur warren agar bisa buy di awal nah silahkan Pak Rendy untuk Pak Alexander Damar ya ini bagaimana cara tahu kalau perusahaan tersebut akan menerbitkan SW sekali lagi mungkin di awal tadi Pak Alexander ada terlewat ya yang menerbitkan SW Pak Alex itu adalah perusahaan sekuritas adalah KB ya bukan emiten yang menerbitkan SW itulah perbedaan antara warren biasa dengan SW kalau warren biasa yang menerbitkan adalah emiten pada saat IPO sebagai sweetener atau pemanis sedangkan untuk struktur warren itu diterbitkan oleh perusahaan sekuritas makanya mungkin bisa melihat di struktur warren yang ada di market itu kan misalnya ada Goto Goto apa ada yang BR berarti penerbitnya adalah RHB Goto ZP itu penerbitnya adalah Mebank sebagai contoh misalnya Goto EU misalnya berarti penerbitnya adalah CJCMB jadi penerbitnya adalah perusahaan sekuritas ya Pak Alex Oke Terima kasih Pak Randy ya Pertanyaan selanjutnya dari ketika cahaya bercerita ini akunnya Apa saja biaya yang dikeluarkan saat trading warren terstruktur Pak Randy Silahkan Pak Oke ini namanya sangat bagus sekali ya ketika cahaya bercerita Apa saja biaya yang dikeluarkan saat trading warren terstruktur sama persis seperti biaya yang dikeluarkan saat Bapak Ibu sekalian bertransaksi saham ya dibeli dan visual tergantung di broker mana Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi Oke ini nanggung ada beberapa yang pendek Pak ya saya izin bacakan lagi Pak dari Gasken Om PP aduh bagaimana kalau warren terstruktur sudah banyak di retail barangnya apakah ini UW ini apa ya ini maksudnya apa ya Pak Gaskennya under mungkin saya coba jawab ya ya silahkan Pak Randy ya Pak berarti penerbit nanti ya misalnya sudah banyak yang bayi gitu ya untuk barang dari warren terstrukturnya sebagai penerbit kami sebagai liquidity provider wajib untuk menerbitkan sehingga likuiditas di market akan tetap terjaga Oke clear Pak Randy mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ini dari Saferius lagi ya karena ini mungkin lebih kepada teknis dan mekanisme transaksi perdagangan ya dari Saferius apa arti sensitivitas warren atau tick ya Pak kalau di saham ya tick price ya apa arti efek pengungkit atau X apa arti volatilitas tersirat percentage boleh diikuti dengan contoh warren tersebut terhadap tiga sila tersebut Pak silahkan Pak nah ini untuk sensitivitas kemudian efek pengungkit volatilitas tersirat ya itu sudah ada di website para penerbit ya ini mungkin Bapak Ibu sekalian untuk lebih detailnya itu bisa lihat disitu ya Pak Saferius ya karena ini memang sudah sangat teknis dan dalam sekali ya untuk sensitivitas efek pengungkit atau leverage dan juga arti dari volatilitas tersirat nantinya apabila kami menerbitkan struktur warren di website kami juga akan kami jelaskan secara detail mengenai istilah-istilah yang mungkin baru ya pasar modal kita untuk produk struktur warren ini Pak Saferius baik Pak Rendi ini karena melihat pertanyaannya lumayan banyak dan ini kayaknya masih kita boleh lanjut ya Pak Pak Rendi ya oke kita lanjut ya Pak ini dari saya ulang lagi dari tapi ini pertanyaan lain dari Pak Apren Hutasoit Pak SMSI izin pertanyaan satu lagi Pak apa yang menyebabkan harga warren pada saat maturity bisa 0 jika demikian berarti tingkat risikonya tinggi ya Pak silahkan Pak oke yang bisa menyebabkan harga dari struktur warren tadi tadi tempel yang mendekati maturity 0 adalah apabila tadi harga underlyingnya harga saham induknya itu bergerak tidak naik ya alias sideways atau downtrend sekarang gini apabila maturity sudah dekat lagi maturity sudah dekat lagi kemudian biasanya prediksi kita akan kemungkinan besar tidak sesuai kenapa karena jangka waktu prediksi kita itu sudah pendek beda misalnya 3 bulan lagi baru mature itu akan berbeda rasanya ya apabila kita lihat chartingnya secara fundamental oke ini kayaknya uptrend target misalnya harga underlying lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan itu mungkin saja bisa tercapai tetapi apabila time period dari maturity itu sudah dekat apalagi harga sideways dan juga jenderung downtrend nah itulah yang menyebabkan time value tadi bisa menjadi 0 ya makanya tadi di salah satu slide ada penjelasan hal ini tidak berlaku apabila harga sahamnya underlying asetnya itu bergerak naik atau uptrend kalau dia bergerak naik atau uptrend maka pada majority pada jatuh tempo kita malah berpotensi untuk indom money begitu oke terima kasih Pak Randy mungkin saya mau lanjutkan pertanyaan dari saya pribadi nih Pak nah kira-kira kalau dari tadi kan kita udah bicara tentang atau paparan Bapak tadi terkait dengan trading dari waran terstruktur ini nah kan tentunya kalau mirip seperti saham ya Pak ya saham kan ada waktu pasar ketika masuk ke pasar secara primer kemudian ada skuder nah kira-kira kalau kalau proses seperti IPO-nya saham layaknya IPO-nya saham itu pada saat di pasar primer itu pembeliannya dilakukan gimana sih Pak mekanismenya sampai nanti pada saat waran terstrukturnya tadi juga udah ada di pasar sekunder silahkan Pak oke untuk proses IPO sendiri atau pasar perdana dari struktur waran itu berbedanya dengan saham biasa adalah memang masih bisa dibilang manual ya karena harus mengisi form dan tidak kita bisa order melalui website e-IPO seperti itu itu adalah perbedaannya dari IPO struktur waran dan juga IPO saham biasa jadi kita harus masih isi form dan mungkin Bapak-Ibu sekalian yang dari nasabah MNC ya nanti akan mengisi form untuk pemasanan dari struktur waran dari CIMB ya apabila kita nanti jadi menerbitkan dari struktur waran tersebut oke baik Pak kalau untuk pasar sekunder nanti tinggal ada ada masa-masanya Pak ya disesuai dengan schedule yang sudah disampaikan ya pada saat betul jadi pada saat nanti IPO kita menerbitkan juga nanti namanya seperti prospektus itu namanya term sheets term sheets itu Bapak-Ibu sekalian nanti bisa mengecek detail dari produk struktur waran harga pelaksanahan terus kemudian apa namanya harga IPO-nya berapa kemudian periodenya berapa lama 3 bulan 6 bulan atau 9 bulan semuanya detail di terms sheet-nya tadi oke saya lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk juga nih Pak kembali dari ketika cahaya bercerita nah ini ini ada minat juga nih Pak apa keistimewaan waran terstruktur yang ditawarkan oleh YU dibandingkan dua sekuritas sebelumnya oke ini mungkin sebenarnya belum terbit ya tapi mungkin ini gak apa-apa sekalian promosi sedikit untuk harganya memang lebih rendah kita tawarkan pada saat IPO ini harganya akan lebih rendah dibandingkan dua penerbit sebelumnya dengan rasio juga yang rendah rasio yang rendah jadi sehingga nanti apabila posisinya in the money Bapak itu hold sama dengan in the money pembaginya itu juga rendah contoh tadi misalnya keuntungan dapat 500 misalnya struktur 1 banding 2 rasionya jadi tinggal 500 dibagi 2 mungkin di tempat lain di luar sana rasionya sudah tinggi seperti itu oke baik Pak terima kasih saya coba bacakan dari anonymous attendee lagi Pak ini yang paling bawah nih Pak sebentar mau tanya Pak saham selis halo dan FUTR apakah ada potensi naik gak tahu ini ada kaitannya dengan warantan struktur atau lebih kepada saham ini mungkin ada karena kalau bicara tentang warantan struktur hanya ada di IDX30 sementara pertanyaannya apakah saham-saham ini masuk dalam IDX30 atau enggak silahkan Pak Randy mungkin mau menanggapi ya mau tanya Pak saham selis halo dan FUTR apakah ada potensi naik yang itu ya Pak Andri benar Pak benar tapi untuk struktur warant sendiri seperti Pak Andri bilang di awal tadi kita masih mengambil dari IDX30 karena itu adalah IDX kumpulan saham terliquid dengan fundamental yang baik nah ini mungkin ini pertanyaannya ini ya teknikal ya mas charting ya Pak Andri ini kayaknya ke teknikal ini Pak oke berarti aku jelasin teknikalnya atau gimana Pak Andri mungkin saya persisakan ke Pak Randy kalau memang perlu ditanggapi silahkan kalau mungkin tidak ada kaitan dengan saham selis struktur ya mungkin nanti bisa dengan tim dari MNC ya Pak untuk bertanya tentang teknikal atau chart dari saham selis halo dan baik buat yang bertanya tadi ya silahkan nanti mungkin setiap hari kita juga ada ini ya sebelum open market ya di MNC sekuritas ada sesi untuk interaksi ya langsung dengan tim research MNC sekuritas ya baik secara fundamental maupun secara teknikal nanti silahkan Bapak Ibu dapat join juga sebelum open market ya biasanya di sekitar 8.30 sampai menjelang open market ya untuk bertanya terkait dengan saham-saham mungkin tadi lebih kepada teknikal silahkan nanti bisa join ya di YouTube live MNC sekuritas ataupun di Instagram live ya baik ada beberapa yang lain saya ingin lanjut ya Pak ya biar habis semua ya kita babat bersih ya Pak Rendy ya anonimus lagi kenapa kode jatuh tempo bulan dimulai dengan huruf F Pak nah ini kayaknya lebih kepada ini ya mungkin silahkan Pak untuk menanggapi Pak oke kenapa kode jatuh tempo bulan dimulai dari huruf F ini kita lebih mengikuti produk futures ya jadi produk futures memang produk-produk derivatif itu untuk kode jatuh temponya bulan itu dimulai dari huruf F oke jadi memang sudah ada dari regulatornya Pak ya yang menyediakan ya memfasilitasi warantra struktur ini nah ini ada saya rasa ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya karena kita sudah bacakan semuanya dari Saverius Pak ini mengulang lagi dari Saverius ya ambilnya dari IDX30 bukan dari IDX45 ya Pak nah ini nawar Pak biar bisa lebih banyak silahkan Pak oke sepertinya mungkin untuk ukuran waktu yang tidak lama lagi ya untuk indeks ajwannya bursa akan mencoba untuk menjadi IDX80 ya sehingga kita bisa mendapatkan alternatif saham-saham lainnya selain IDX30 ya mungkin dari 80 saham itu ada yang menarik juga secara pergerakannya yang pasti memang kita pilih yang terliquid ya beberapa bulan terakhir untuk kita terbitkan struktur warannya baik terima kasih Pak Rendy saya rasa sudah bisa terjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan investor maupun trader ya khususnya di kesempatan sore hari ini terima kasih sekali waktunya Pak Rendy dan teman-teman semuanya saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya investor dan trader ya kegiatan edukasi terkait dengan waran terstruktur hari ini sore ini teman-teman mungkin ada yang terlewat tadi silahkan bisa menonton kembali di YouTube MNC Sekuritas ya di YouTube MNC Sekuritas teman-teman silahkan nanti dapat ada yang nanya tentang materi juga silahkan bisa mengulang kembali materi ini agar dapat poin-poin yang muncul di perayaan teman-teman semuanya dapat terjawab dengan jelas semuanya mudah-mudahan nanti ada waktu lainnya juga kita akan dapat kesempatan juga bisa berinteraksi langsung dengan pasar perdana yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Randy ya pasar perdana dari waran terstrukturnya nah sebelum menutup acara saya mungkin ini meminta ada closing statement ya dari Pak Randy ya mungkin ada yang poin penting yang bisa menjadi satu pesan ya untuk teman-teman investor ataupun trader di MNC Sekuritas silahkan Pak Randy bisa menyampaikan closing statementnya oke terima kasih Pak Andri mungkin saya ingin sedikit memberikan pesan ya pada Bapak Ibu sekalian para nasabah MNC Sekuritas dimanapun berada meskipun produk waran terstruktur merupakan produk baru di Indonesia namun produk ini merupakan produk yang sudah establish atau mapan di luar negeri sebagai contoh seperti di Malaysia Hongkong dan negara lainnya Bapak Ibu dapat menemukan informasi tambahan di website dimana informasi yang tersedia juga cukup banyak dan lengkap materi yang saya sampaikan ini adalah sebatas edukasi bukan promosi produk ini memiliki high risk high return pahami profit risiko Bapak Ibu sekalian sebelum mulai bertransaksi di produk struktur waran oke terima kasih Pak Rendy sudah menyampaikan poin penting dan sekaligus menjadi konklusion untuk kegiatan sore hari ini dan kembali kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di tengah-tengah kami Pak Rendy dengan teman-teman trader dan investor di MSI berikutnya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat buat semuanya dan dapat menjadi satu alternatif untuk meraih cuan yang lebih baik lagi di kesempatan berikutnya apalagi di tahun depan kita sudah masuk tahun pemilu dan benar-benar ini menjadi satu opsi yang menarik sekali untuk teman-teman cari cuan di pasar modal Indonesia demikian kesempatan kita untuk menyelenggarakan edukasi pada sore hari ini terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan semoga diberikan kesehatan selalu untuk beraktivitas di keseharian kita kembali terima kasih Pak Rendy dan teman-teman semuanya sehat tutup Assalamualaikum Wr. Wb salam sehat semuanya